Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di NatKiStory Channel random yang ngebahas apa aja Yang ada di muka bumi Kali ini saya akan review Perumahan Tarung Panjang Yang kemarin abis Kerenem banjir beberapa jam Jadi sore kemarin tuh Ujian terus banget Dan di perumahan ini Kerenem banjir Back soundnya ayam Jadi kemarin itu sempat Kerenem banjir dan Beberapa menit sih atau beberapa jam Tapi airnya udah surut lagi Kita akan keliling untuk lihat kondisi Sekarang seperti apa Langsung aja cek di videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi waduk ini meluap dikarenakan memang curah hujan yang tinggi Biasanya sih untuk hujan-hujan yang biasa aja itu Nggak sampai setinggi ini airnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ada beberapa warga juga yang keluar untuk memastikan kondisi Di sekitaran perumahan itu baik-baik saja Pokoknya keren banget deh warga-warganya Terima kasih Oke ini untuk kondisi waduknya yang sekarang nih untuk penampungan air Kemarin sempat penuh Sempat penuh banget lu biar sampai sini Nah ini pintunya sampai dibuka Kemarin sampai atas-atas Sekarang kondisinya udah normal Jadi airnya udah surut lagi Kita lanjut lagi ke sebelah sana Jadi kemarin disini juga Penuh juga Jadi dari pintu sana Pengalir sampai ke sini Sekarang udah normal aja Anggul sampai jebol Sampai jebol setanggulnya Sekarang kita lanjut lagi Lihat kondisi Blok belakang Yang kemarin kena Banjir Tapi untuk banjirnya sih Langsung surut lagi Mungkin kena beberapa Jam aja Banjirnya Tapi langsung Airnya ngalir lagi Sekarang kita mau coba Jalan ke blok belakang Mau review Yang kemarin sempat Kerendam banjir Ini kondisi disini Memang masih asri banget Jadi ini jalur air Yang dilewatin Memang belum dibagusin Jadi memang Alirannya jadi belum terlalu lancar Jadi masih memang disini tuh Masih tahap pembangunan semua Mungkin kedepannya pasti Akan dibagusin lagi Untuk salurannya Biar airnya lebih lancar Untuk ketika lagi hujan beras Kita lanjut lagi Jalan ke blok belakang Ini di perumahan Korung Panjang Di blok I dan R Nah Infonya sih kemarin Di daerah sini Yang agak lumayan tinggi Airnya Karena memang Di bagian belakang Dan masih tahap pembangunan Nah ini udah di beton Sebenernya ini udah dibagusin Jadi biar ada Jadi biar ada kebatas Antara kali Sama Pemukiman warga Mungkin nanti Semuanya akan dibeton Kayak gini Biar Aliran airnya Lebih lancar Dan gak masuk Ke perumahan warga Kalau semuanya Dibeton kayak gini Pasti akan lebih aman Jadi air ketika hujan Gak akan Masuk ke Daerah perumahan warga Sekarang kita lanjut lagi Ini di blok R Kondisi jalannya ketika Selesai banjir Kemarin sore Kayak gini Kita coba lihat Batas air yang ada Di temboknya Batas air yang ada Di temboknya itu Segini Jadi kemarin itu Berarti Kalau di blok sini Sampai airnya segini Kurang lebih Hampir sedengkul Orang dewasa Jadi kurang lebih Segitu Untuk Air yang naik Sampai Di Rumah warga Ini sih rumah Yang belum ditempatin Tapi lumayan juga Kalau segitu Jadi memang batasnya Sampai segini Air naiknya Kita lanjut lagi Ke bagian Belakangnya lagi Blok R Sama blok S Di depan sana Yang masih Tahap pembangunan Jadi disini Memang udah Ada sebagian Yang ditempatin Dan Lumayan juga Ada air yang masuk Ke dalam rumah Grafik kemarin Nah ini Sekalian kita review Untuk blok S Yang masih Tahap pembangunan Disana ada Blok K8 juga Dan sini udah ada Rumah-rumah warga Sebagian yang udah Ditempatin Dan udah Jadi menurut saya Untuk banjir Yang kemarin Itu Murni Karena memang Salurannya Belum Terlalu baik Karena memang Masih tahap pembangunan Kalau sudah Diperbaiki Atau Sudah Dibuat Saluran Airnya Lebih baik Saya rasa Airnya Akan Hanya lewat aja Gitu Gak Gak Banjir Kayak kemarin Jadi Emang Ini Salurannya Masih Kayak Gini Jadi Masih Kecil Untung Nampung Bebit Air Yang Terus Banget Pasti Gak Kan Kuat Dan Di Sebelah Sana Juga Ini Saluran Air Utamanya Nah Ini Untuk Saluran Air Utamanya Sebenarnya Bagus Cuma Memang Untuk Ngalirnya Itu Kesebelah Sana Untuk Ngalirnya Kesebelah Sana Memang Belum Terlalu Lancar Jadi Mungkin Nanti Akan Diperbaiki Dan Airnya Jadi Lebih Lancar Untuk Ngalirnya Jadi Gak Akan Banjir Lagi Atau Airnya Gak Ngegenang Lagi Di Perumahan Parung Panjang Ini Jadi Buat Warga Yang Udah Ngambil Perumahan Di Parung Panjang Ini Gak Usah Takut Karena Ini Masih Tahap Pembangunan Mudah Mudah Nanti Saluran Airnya Akan Diperbaiki Jadi Airnya Gak Akan Ngegenang Lagi Untuk Banjirnya Pun Juga Gak Yang Lama Banget Si Kisaran Info Yang Saya Dapat Kisaran Satu Jam Atau Satu Jam Sampai Dua Jaman Lagi Dan Waduk Sudah Surut Juga Jadi Gak Meluap Lagi Sekian Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Review Rumahan Di Parung Panjang Ini Review Banjir Maksudnya Jadi Buat Kedepannya Mudah-mudahan Saluran Airnya Diperbaiki Agar Airnya Ketika Lagi Banjir Atau Hujan Beres Lancar Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Melaporkan Penampungan Sudah Gak Muat Penampungan Sudah Gak Muat Air Gede Penceng Alle Ketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati